Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisia Filsafira dari SMP Alkala Surabaya Saya mau cerita tentang kisah kelahirannya Bung Karno Atau pesidangan pertama kita di Republik Indonesia Sebelum itu, mari kita mendengarkan cinta kisah pertemuan diantara ayah dan ibunya Bung Karno Yaitu ayahnya Raden Sekenisos Rodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyomondre Mari kita mendengarkan ya, let's go! Cerita ini dengar dari kisah Pak Hendro Minoto Raden Sekenisos Rodiharjo lahir tahun 1873 Putra dari Raden Hanjo di Kromo berasal dari Tulung Agung Menampung pendidikannya di Quick School for England's Outreach Atau sekolah guru untuk murid pribumi di Probolinggo Setelah lulus dari sekolah guru, Raden Sekenisos Rodiharjo di Keraksaan Probolinggo Dan setelah itu mendapat tugas mengajar di English School Buleleng Di Buleleng, Sekenis tinggal di penduduk terletak di Paket Agung Meskipun berstatus sebagai pendatang yang beda etnis dan agama Sekenisos Rodiharjo cepat berbawar dan akrab dengan setempat Kemampuan berbahasa yang baik membuat Sekenis terlebih dalam proyek Penyusuran Kamus Bahasa Daerah Dan masyarakat setempat memanggil-panggilan akrab untuk Sekenis Yaitu Irguru atau Raden Guru Ida Ayu Nyaman Reisriman dari tahun 1871 Putra dari pasangan Nyoman Pase dan Nima Deliran Tunggu di lingkungan Pura Ida Ayu Nyaman Reisriman belajar pengaturan dari Jawa Bali Ia mahir menulis, melakukan, terambil menari, menenun, dan menyiapkan sesaju upacara Sembayang Pertemuan terjadi perjumpaan di malam bulan Besar Piyodalan mengadakan upacara Besar Piyodalan artinya adalah Upacara hanya dilakukan 6 bulan untuk mengespesikan rasa syukur kepada Dewa dan Dewi Di masa itu sudah mudah bagi gadis Bali menikah dengan laki-laki yang bukan berasal etnis, agama, dan kasta yang sama Asmara, Sekenis, dan Ida Ayu Nyaman Reis semakin menghangat Menghadapi kenyataan dinginnya keluarga Besar Srimen dan semua anggota keluarga menentang asmara mereka Karena Sekenis dikenal dengan akrab dan guru teladan Mencerahkan membuat beberapa krabat Ida Ayu Reis bersimpati Pada tahun 1897 di Buleleng, Bali Akhirnya Sekenis dan Ida Ayu Nyaman Reis menikah Karena perbedaan agama dan budaya mengharuskan membayar tanda sebesar Rp25 kepada pengadilan Ida Ayu Nyaman Reis menjual semua perihasannya Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana Pada tahun 1898 di Singaraja, lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Sukarmini Pada tahun 1898 di Surabaya, pada tanggal 8 Agustus Sekenis menerima pesulat penugasan dari Departemen Pengacara Pemerintah Kolonial Belanda Untuk mengajar di Surabaya Di Surabaya itu terjadi proses transformasi dari budaya pra-industri menjadi kota industri di Surabaya Tahun 1898 sampai 1901, Raden Sukini menjadi guru di Inner School di Surabaya Pada tahun 1901, 6 Juni, lahirnya Soekarno Pada tanggal 6 Juni 1901, jam setengah 6 pagi pukul 5.16 Di kawasan penelih, tempatnya penelih pandian itulah Soekarno dilahirkan Karena Soekarno dilahirkan pagi hari dengan nama lahir Kono Sosrodi Harjo Kosno artinya kesentausan dan menyukai pengetahuan Dan Soekarno dilahirkan nama keluarga ayahnya Soekarno lahir di dalam rumah dengan keterbatasan ekonomi Dan sederhana yang tidak mampu memanggil dukung bayi Sehingga kekhirannya Soekarno dipentukan seorang kakek tua Yang merupakan tetangga rumahnya Soekarno disebut putra sang Fajar Karena Anakku, engkau sudah memandangi matahari terbit Dan engkau anakku, kau lah menjadi orang yang mulia, pemimpin besar dari rakyatmu Karena ibu mendahirkanmu di saat Fajar menyising Jangan sekali-sekali lupakan bahwa anak, bahwa engkau putra sang Fajar Kau masih kecil dalam pidada promovendus, bahwa saya didahirkan di Blitar Setelah saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya are Surabaya Pada tahun 1905, di Tulung Agung Kusno atau Soekarno kecil hidupnya berpindah Sesuai penempatan tugas mengajar sang ayah Dan Kusno kerap kali jatuh sakit Hingga orang tuanya menguruskan Kusno tinggal di Tulung Agung dengan sang kakek Agar Kusno tidak mudah sakit, pihak keluarga mengganti nama Kusno menjadi Soekarno So artinya baik, karena dia mendiri nama Adipati Karno Penggantian dilakukan menulis namanya Selametan Yaitu berkumpulnya bersama keluarga, saudara, tetangga Dan itu itu dipimpin oleh Dukun Suwu Pada tahun 1016, Surabaya Soekarno kembali ke Surabaya untuk bersekolah di Huger Buger School Soekarno di Surabaya, Soekarno tinggal bersama Hos Cokro Minoto Hingga lulus HBS tahun 1921 Pesan utamanya adalah Rumah lahir bukan Bung Karno merupakan tempat di mana ketuguan tekat memperjuangkan cinta dan cita-cita Menampui berbagi rentangan, hidup hingga memegasang proklamator Republik Indonesia Sekian dan terima kasih Maaf jika ada salah kata dan memunggahkan ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa